Syukuran syukuran ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur lillah. Assalat wa salamu ala Muhammad ibn Abdillah. Alam wa ba'udhu rahmatan ila yawmil qiyamah. La khawla wa la quata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabi wa wa sallim wa yawmil qiyamah. Amma ba'udh yang saya hormati, yang saya muliakan. Bapak Rektor YIN Puntianak. Yang tadi saya diwakili oleh Bapak Wakil Rektor. Ketua Forum Rekan Fakultas Da'wah. Fakultas Usuluddin Adab dan Da'wah. UIN YIN Stein se-Indonesia. Para Bapak dan Para Ibu yang telah berkenan bergabung dengan agenda kita webinar kali ini. Yang saya muliakan. Secara spesial Soekibu Da'wah ini. Bapak Dekan Fuad Funtiana. Juga Soekibu Da'wah. Kang Mas Dekan FDIK UIN Jakarta. Serta para guru saya semua, yang saya hormati, izinkan bahwa saya senang sekali diberi kesempatan untuk ikut ngomong di kesempatan ini. Saya jadikan ini sebagai silaturahkim virtual. Dan saya jadikan ini sebagai forum untuk taklim. Build virtual juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik. Saya memposisikan diri sebagai orang yang masih belajar. Karena itu, nanti silakan untuk dikomentari, dikritik. Kalau perlu dipongkar sekalian. Adekan. Dalam rangka agar yang namanya da'wah, baik sebagai institusi, maupun sebagai gerakan, maupun sebagai pemikiran, ini selalu hidup dan hidup. Menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana kita berada. Sebagaimana tadi diantarkan oleh Kang Mas Moderator, situasi kita seperti ini, sungguh ini fenomena baru. Belum pernah terbayangkan sebelumnya. Ini adalah fenomena da'wah. Fenomena agama, fenomena ekonomi, fenomena sosial, politik, dan segala macam. Campur aduk jadi satu. Oleh karena itu, kalau di bagian awal, kita cuplik data-data yang ada. Baik mengenai realokasi anggaran, mengenai korban, mengenai meningkatnya angka kriminalitas, termasuk mengenai pembatasan ibadah di masjid, peniadaan sholat idul fitri, larangan mudin, dan sebagainya, ini sesungguhnya adalah menjadi bagian dari dalam tanda kucit sasaran da'wah kita atau matku kita. Tapi pada saat yang sama, mereka sesungguhnya juga pelaku-pelaku da'wah di bidangnya. Data-data tidak perlu saya bicarakan, saya kira bisa dibaca semuanya. kajian kali ini, kali ini saya ingin menggunakan perspektif teori ruang. Kalau tadi saya disampaikan oleh moderator, ada Habermas, saya akan menggunakan teori ruang yang ini juga digunakan oleh sosiolog terkemuka, yang ini Henry Lefeb. Beliau seorang sosiolog, juga filosof, yang selain piyawai dalam memberikan teori-teori tentang ruang, beliau juga menyertakan kajian-kajiannya, berbagai hal yang terkait dengan kajian-kajian sosiologi. Karena itu biasanya kawan-kawan di sosiologi perkotaan, biasanya salah satunya menggunakan referensi beliau ini. Ini menarik. Kenapa? Pertama, karena Islam sebagai agama yang universal, ini sesungguhnya telah memberikan semacam ruang-ruang, baik yang bersifat private, maupun ruang yang bersifat publik. Di slide nomor 5 dan 6, itu sudah saya berikan satu ilustrasi, monggo nanti silakan dikritik. Ini konsep Islam, konsep ibadah dalam Islam yang juga dikaitkan dengan ruang. Ada ruang-ruang private dalam kita beribadah, seperti kiyamulel, termasuk puasa sendiri, rialdoh, menjadikan rumah tangga sebagai masjid, baiti masjidi, maupun ibadah-ibadah private yang lainnya. Ini terkait dengan ruang. Tapi juga memang banyak sekali ibadah-ibadah yang itu diberikan oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah menjadi ruang publik. Seperti sholat berjamaah di masjid, sholat fardu, sholat jumat, idul fitri, dan lain sebagainya. Sejak awal, secara tidak langsung, Allah ini telah memberikan satu informasi atau satu tuntunan kepada kita bahwa dalam Islam pun sebenarnya ada ibadah yang terkait dengan ruang. Ibadah haji apalagi, itu sangat global, publik. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, berdasarkan survei memang tingkat kepatuhan masyarakat untuk menggeser ibadah dari ruang publik ke ruang privat ini cukup mengembirakan. Meskipun pada saat yang sama, kita juga bisa melihat dalam tanda kutip ya, inkonsistensi pengambil kebijakan, karena ketika ada larangan beribadah di masjid, larangan mudik, larangan sholat di fitri, pada saat yang sama, ada istilahnya relaksasi-relaksasi di tempat yang lain. Nah, itu secara perspektif teori. Secara perspektif agama, kita tahu semua bahwa Al-Kuliyatul Khomsa atau Al-Makos itu Syariah, ini sebenarnya merupakan unsur-unsur atau aspek-aspek yang harus dijangkau oleh para pelaku da'wah. Ada Khifdul Din, ada Khifdul Akel, Khifdul Nafas, Khifdul Art dan Nasel, Khifdul Mal dan sebagainya. Nah, sekarang ini semuanya ada, kita temukan di era pandemi ini. Yang kehilangan pekerjaan, yang kemudian meningkatnya angka kemiskinan, kemudian ada gesekan antara satu, takmir dengan takmir yang lain, bahkan ada orang yang sudah seolah-olah tidak rasional lagi cara berfikirnya. Jadi seolah-olah Allah memberikan ini loh tantangan baru bagi kita para pelaku da'wah ini. Ini secara perspektif agama, itu di slide nomor tujuh. Nah, pada saat yang sama, kita tahu, kita juga berada di era disrupsi. Disrupsi era. Karena ketika kita bicara virtual, kita bicara digital. Kita tahu bahwa digital ini nanti berdasarkan riset pada tahun 2035, itu akan ada sekitar 1,5 miliar orang kehilangan pekerjaan. Kemudian orang beralih lagi dari yang semula, konvensional, semuanya beralih ke virtual. Tantangan begitu rupa. Sehingga para pelaku da'wah di era ini, kalau semula terikat dengan ruang, physical space, misalnya masjid itu physical space, musola termasuk rumah, selain tadi privat, kemudian beralih kepada cyber space. Cyber space di mana ruang tidak terikat. Seperti sekarang ini kita bisa bertemu secara nasional. Akhirnya tidak terbatas komunikasi kita. ini peluang sekaligus tantangan bagi kita bersama. Nah, kembali pada teori ruang, ketika ini diterapkan dalam konteks da'wah, maka sesungguhnya, di mana kita tahu teori ruang terbagi pada empat, ada ruang publik, ada ruang private, ada ruang service, ada ruang sirkulasi. Di slide nomor 8 dan 9. Pertama, setiap muslim wajib memperkuat relasi vertikal dengan Allah. maaf, slide nomor 9. Itu berarti di situ semuanya ruang masuk. Semua muslim dia wajib meningkatkan memperkuat relasi vertikalnya kepada Allah. Hablu min Allah. Kemudian, ruang privat setiap muslim wajib memperkuat jati dirinya secara konsisten. Istiqomah dalam bahasa da'wah. Itu ruang privat. Setiap muslim adalah membalik. Tadi saya katakan, ada tantangan madu'wah kita seperti itu. Tapi pada saat yang sama, kita juga meyakini sebagian dari mereka, saya yakin, tenaga medis dan segala macam, itu adalah pelaku-pelaku da'wah di bidangnya. Itu berarti kombinasi antara ruang private, ruang public, dan ruang service. Setiap muslim berkhidmah untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Ini juga kombinasi ruang publik dengan ruang service. Dan setiap muslim wajib membangun harmoni. Wajib membangun harmoni dengan menghubungkan antarumat manusia. Virus tidak mengenal agama, virus ini tidak mengenal usia, virus ini tidak mengenal etnis, berarti kita wajib mengkomunikasikan, membangun relasi antar sesama. Itu dalam perspektif ruang, masuk dalam ruang sirkulasi. Bapak-Ibu sekalian, yang saya hormati, pada akhirnya terbentuk yang saya bersepis tadi ini menjadi ruang sosial. ruang sosial baru. Jadi, tadi dari physical space, social space, cyber space, ini akhirnya dia menjadi ruang sosial baru yang dibentuk oleh situasi dan kondisi. Dalam hal ini, trigger-nya adalah pandemi COVID-19 ini. Di situ banyak sekali tindakan-tindakan sosial yang dilakukan oleh seluruh ini. Mulai dari yang paling elit sampai yang paling paling bawah. akhirnya, semua memproduksi nilai. Kita tahu, dalam teori ruang Henry Lesbop ini, salah satunya adalah memproduksi nilai. Nilai apa yang kita bisa berikan, manfaat apa yang bisa kita berikan kepada sesama ini. Di situ saya katakan, maka artikulasi nilai ini membentuk kualitas diri sebagai all will to show Muslim characters. Itu di slide nomor 9. kita tahu bagaimana dakwah secara konsepsional. Kemudian izinkan saya mengutip di slide nomor 10. Saya mengutip ini yang menurut saya perlu selalu direproduksi. Slide nomor 10. Ini surat Ali Imron ayat 104. Di situ ada tiga kata kunci menurut saya. Lanjut. Satu lagi. Ada tiga kata kunci. yaitu ada tiga kata kunci. Ketiga-tiganya menarik sekali menggunakan terminologi kata kerja fi ilmu gore yang berarti menyebut waktu, menyebut ruang, menyebut kesempatan sekarang dan yang akan datang. Kira-kira begitu. Setelah itu kita lakukan dan saya yakin kita semua sudah melakukan itu sesuai dengan kapasitas kita maka berdekat kita adalah orang yang berhasil, orang yang mengisi ruang tadi itu. Siapa aktornya? Dalam ayat tersebut disebut Ummah. Mohon izin saya menerjemahkan itu bisa kalau secara kelembagaan bisa UIN, YIN, Tain, atau organisasi dakwah, dan lain sebagainya. Nah, di slide berikutnya masih menggunakan terminologi surat Ali Imran tapi ayat ke 110 ini kita mempresentasi dan reputasi dalam kondisi apapun. Vi'ayi makanin, vi'ayi zamanin. Kita harus bisa membangun, memproduksi nilai. Maka nanti ini tantangan kita bersama yang diberi amanah untuk mengelola fakultas dakwah ini. Karena dakwah tadi saya katakan bukan sekedar tablet, dakwah sangat dinamis, dakwah adalah aktivitas merubah, teaching, to transformation of value, to transformation of knowledge, to transformation of skill, to transformation of experience. Itulah kira-kira makna dakwah. Oleh karena itu sesungguhnya ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua meskipun kita tergagap-gagap. Jangankan kita para pengambil kebijakan pun juga tergagap-gagap karena sesuatu yang baru. Padahal Allah sebenarnya telah memberikan informasi ini jauh-jauh sebelumnya. Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah mengulang. Tak terkecuali fenomena COVID sekarang ini. Oleh karena itulah Islam privat dan Islam publik ini satu ketika bisa diversuskan. Artinya bisa dikontrakdisikan dalam tanda kutip. Tetapi sesungguhnya ini harus kita bisa menciptakan relasi baru. Oke, ya. Itu syarat da'i saya kira harus paham dengan ini semua. Nah, maka di era digital ini kita harus bisa menciptakan sesuatu yang baru yang saya katakan di situ di era virtual itu ada muslim tanpa pesantren. Ada muslim tanpa sanat guru. Ada muslim tanpa masjid. Itu kalau muslim tanpa masjid ini bukunya Kunta Wijoyo maka diperlukan sebuah sinergi diperlukan sebuah sinergi itu di slide ke nomor 13, mas. Jadi relasi muslim dengan dunia virtual. Jadi, ada fenomena muslim tanpa guru. Sekarang banyak orang belajar langsung gak pupuk apa kayak sanat. Langsung bahas google itu. Dan di sini virtual sebenarnya adalah it's a weapon to transform. Baik idea, value, maupun yang lain. Jadi mudah-mudahan kita bisa memberikan warna ini dan slide sebelum terakhir itulah kira-kira yang bisa kita berikan warna-warna dakwah di era virtual ini. Kemasan dakwah harus mulai berubah. Lebih banyak warna digitalnya. Film, karikatur itu di slide nomor 14. Ada animasi-animasi pas saya kira nanti di sini ini. kemudian ada kalau perlu yang terbaru yang lagi ngetrend juga stand-up komedi dakwah musik ini yang mungkin kurang banyak kita seriusi. Terakhir kita harus berkolaborasi dalam mengisi memaknai dan juga apa istilahnya memainkan posisi kita sebagai pelaku dakwah di era virtual. Mohon maaf kita tidak hanya sampai di sini karena ini adalah fenomena yang nanti akan berakhir pada masanya tapi saya kira kalau era virtual era digital tidak bisa kita bendung lagi. Masih ada COVID jalan setelah ada COVID era virtual tetap akan menjadi bagian dari dunia kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muafiq ilah komitorik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh